selamat menikmati selamat menikmati oh gitu ya mantap mana nih ibu-ibu yang lain sambil nunggu teman-teman yang lain pak musli mau cek absen sekaligusnya yang sudah diribu kau ziana ya kau kau ziana ibu kudrina rovitrian pagustin ibu apidan ibu ika ini masih banyak yang belum masuk kelas ya kalau masuk ibu ini ya oke karena jam sudah menunjukkan jam 8 ibu mohon kameranya diaktifkan supaya kita bisa melakukan screenshot untuk laporan kegiatan tuat kita di bagian awal baru berapa orang baru ke 8 ya hari 12 kudrina baru masuk ini bapak kirim juga kewa grup bagi yang mau nyimpannya boleh untuk koleksi kegiatan tuat ini versi lain sebelum kita memulai kegiatan tuat kita bapak mau cek dulu nih di lms itu absensinya bisa diisi di lms di lms itu kan ada perintah ini bapak share screen saja ada perintah di sesi 4 ya di sisi sebelumnya ada juga saudara mahasiswa sama datang pada perkan keempat mengimbau semua pertubiasi dalam kelas web sebaiknya Anda mengklik daftar hadir nah coba buka ibu-ibu lms nya apakah bisa di klik daftar hadirnya bisa cek dulu pak saya coba di cek buka ada yang bisa enggak ada pak silpihannya oh enggak ada di prosesi kemana enggak ada mencuri klik tombol tombol kehadiran enggak ada ya berarti bapak saya yang klik nanti terima kasih ibu-ibu oke untuk kegiatan kita pada kesempatan ini bapak akan menampilkan beberapa hal yang perlu kita perhatikan bersama-sama baik itu yang berdasarkan ketentuan yang dikirimkan terlangsung maupun ketentuan yang dikirim melalui lms nah pada kegiatan web keempat kegiatan kita disini perlu kita saksikan secara seksama pada sesi ini anda harus menyiapkan diri untuk melakukan kegiatan simulasi perbaikan pembelajaran siklus 2 untuk melakukan ini kita diminta untuk mencermati kembali prosedur melakukan simulasi perbaikan pembelajaran yang sudah diuraikan di halaman muka di sesi ketiga di sesi ketiga ini sudah dijelaskan bagaimana melakukan perbaikan namun demikian ada perbedaan yang harus dilakukan saat mahasiswa melakukan simulasi perbaikan pembelajaran siklus 2 perbedaannya itu pertama harus diperlihatkan cuplikan dari kegiatan awal inti dan akhir dari video yang dikirim kemudian harus diperhatikan atau ditunjukkan strategi yang ditentukan dipilih masyarakat untuk perbaikan pembelajaran misalnya disini apabila menggunakan strategi pembelajar penguatan yang mengacu pada rencana perbaikan pembelajaran pada siklus 2 maka strategi tersebut dengan strategi pemberian penguatan maka harus diperhatikan di dalam video disini memang dikatakan simulasi yang dilakukan pada siklus 1 maupun siklus 2 itu maksimum 5 menit tapi 5 menit itu apa yang bisa kita lakukan di dalam praktik bagaimana kita mensimulasikan pembelajaran itu secara baik mulai dari kegiatan awal atau pendahuluan inti maupun penutup maka Bapak punya inisiatif sendiri ibu-ibu boleh membuat video sampai pembelajaran salah satu pembelajaran silahkan dipilih temanya sesuai dengan temuan masalahnya kemarin lebih dari 5 menit karena nanti video yang dikirim itu itu video dalam bentuk link ini menurut perkiraan Bapak kenapa 5 menit ini karena LMS kita hanya menerima ukuran tertentu untuk di upload di LMS tapi kalau seandainya kita mengirimnya dalam menutup link yang bisa dilihat oleh orang lain maka dari itu tentunya kita boleh lebih dari itu nah kemudian pada gigiatan tuat 4 ini juga yang memberikan perbedaan antara siklus siklus 1 dan siklus 2 kalau yang untuk rekaman bersama ya ini video tapi ada juga kalau ada ibu-ibu yang gak bisa merekam ibu-ibu dari kegiatan simulasinya ada yang punya kendala untuk merekam tidak ya jadi kalau seandainya semuanya bisa merekam dalam video tentu kita hindari menggunakan foto karena foto ini tidak detail detail itu maksudnya interaksi yang dilakukan di dalam melakukan simulasi tidak terlihat dengan jelas jika tidak terlihat yang jelas tentu disini berefek kepada refleksi apa yang mau diberikan nah kemudian berikutnya tentunya dengan video berupa link nanti harapannya tentu kita bisa melakukan refleksi terhadap kegiatan kegiatan simulasi yang dilakukan di dalam 11 nah untuk melakukan refleksi hasil simulasi 2 dengan melihat hasil rekaman kembali sama seperti yang kita lakukan pada simulasi 1 atau sker 1 selain itu juga ya mahasiswa juga harus mencari referensi rujukan tentang praktik PTK di sekolah tentang aspek atau komponen pembelajaran yang diperbaiki kalau kemarin mungkin bisa yang menggunakan strategi pembelajaran dengan terintegrasi dengan media pembelajarannya ya silahkan atau misalnya lebih kepada aktivitas pembelajaran juga bisa nah tergantung tergantung dengan apa yang menjadi rencana kegiatan PTK yang dilakukan nah kemudian tentunya hal ini penting bagi di lakukan dengan baik supaya nanti kita bisa mengukur secara jelas apakah PTK yang kita lakukan itu mampu mencapai apa yang menjadi harapan atau rencana yang sudah direncanakan dari memberikan solusi ataupun alternatif perbaikan perbaikan di dalam pembelajaran nah berikutnya maksudnya juga harus mulai menyusun draft mulai dari bab 1 sampai bab 3 nah nanti bab 1 sampai bab 3 ini di upload pada tempat yang sudah disediakan di sesi 4 nah disini tampilan yang bapak ini ada upload draft bab 1 sampai bab 3 akuran PKP tapi di dalam itu ada juga hasil simulasi perbaikannya untuk siklus 2 kemudian ada juga referensi yang digunakan disaat menyusun bab 1 sampai bab 3 nah dari bab 1 dan bab 3 ini ini akan direview nah untuk melakukan review walaupun disini review yang dilakukan itu itu di upload atau di melalui email nah harapan bapak kalau melalui email nanti kita kesulitan untuk lanjut bersama-sama nanti bapak akan masukkan satu aktivitas ya misalnya disini hasil review ya pada tempat yang sudah disediakan diberikan masukan masalah harus melihat hasil review dari suburbisor nah review ini bapak buat yang baru diskusinya nanti kita diskusikan saja tapi bukan diskusi empat ya tapi yang baru sebentar berbicu forum ini judulnya review tour bab ya satu sampai bab tiga silakan upload ya upload bab bab satu hingga bab tiga pada diskusi ini agar dapat di review dan di review dan didiskusikan bersama ya eh bapak tampil lebih besar ini ada yang nah nanti coba di sini bagian sudah siap nanti coba buka ya untuk review kita akan diskusikan di bagian yang ini ini bapak besar nah nanti silakan membuat topik baru misalnya contoh di sini eh misalnya contoh kebunyanya ibu sal di sini hai hai sub binah misalnya kan untuk kopi dengan mana bab satu bab dua nanti jika ada dokumen ya kalau di sini tidak ada apa tidak ada untuk upload dokumen nanti baru periksa kalau bisa ditempel ditempel saja ditempel saja kalau tidak ada nanti dikirim dulu misalnya ke drive salam saya contoh seperti ini ini Bapak coba buka drive ya misalnya di-upload file-nya itu di-upload ya misalnya di sini punya ibu programnya misalnya ini ya oke Hai ngomong-ngomong poin nah ini ibu-ibu jangan lupa file yang diupload ini sebagai contoh nanti harus dalam status berbagi misalnya untuk siapa saja supaya nanti teman-teman bisa lihat ya Hai apa dokumen yang dimaksud ketujukan yang video ini oke nah yang ini nanti bapak satu bisa saja ini di blog saja seperti itu dan dikasih link linknya di piece saja dari yang diambil dari sini tadi ini ya ini kan sudah berbagi setiap siapa saja di internet dapat memiliki link ini dapat melihat ini copy kemudian dimasukkan ke dalam komunikasi nah itu sebagai contoh setelah di post ini kan nah nanti kita akan diskusikan baik yang bapak review atau mungkin ibu-ibu yang lain juga bisa memberikan saran memasukkan atau mungkin bisa apa bisa melakukan saran memasukkan terkait misalnya tugas ibu beberapa nah itu ibu-ibu sebagai contoh implementasi yang kita rencanakan ya ini Bapak abis kembali masih ragu Pak masih ragu ya caranya ya jadi kayak gini ibu-ibu kalau di sini pada bagian ini pada selanjutnya mahasiswa juga harus mulai menyusun draft ya jadi draft laporan bab 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 1 sama bab 3 itu di-upload pada tempat yang sudah ditentukan di di apa di di dalam lms ini ya kan ini sudah ada nih cuma di sini kan di-upload itu barang yang sudah jadi artinya sudah dilakukan review nah sementara untuk melakukan review itu sendiri kata di sini dikirimkan ke email tutor tapi kalau di email tutor satu sisi tidak apa tidak terekam oleh sistem ya sisi yang lain kita tidak bisa belajar bersama nah supaya kita itu sama-sama bisa belajar juga maka Bapak sudah buka diskusi baru di sini nah sebagai contoh diskusi baru ini yang punya ibu apa tadi buku Biana Hai nah misal contoh misal contoh Bapak Bapak berikan contoh satu lagi di sini misalnya atas nama ibu Gustin misalnya ya Gustin ini misalnya Hai draw ya bab 1 sampai top 3 nah jadi kalau tadi itu Bapak blog kemudian kasih link gitu kan nah sekarang misalnya Hai dokumennya dapat diakses di link ini karena di link ini ya ini di blog saja misalnya atau ke bisa juga dalam betul yang lain kita tambahkan saja seperti ini ini kan siap ipis nih Nah untuk mendapatkan link kita harus misalnya salah satu tempat yang bisa digunakan kita menggunakan apa menggunakan Google Drive Nah setelah kita buka Google Drive nanti di upload file-nya saya ini punya ibu Gustin yang ini ya oke Hai tunggu dia ada proses ya ini sudah Hai ayo manapun ibu Gustin ini ini nah status file disini waktu setelah kita upload itu belum bisa dilihat oleh orang lain nah maka untuk mendapatkan link yang bisa dia orang lain kita klik kanan saja saya bisa bagikan bisa juga dapat link ya Hai nah dari yang ini diganti dulu statusnya kalau sini dibatasi diganti menjadi siapa saja nah video juga seperti itu caranya nah ini disalin linknya ini ini yang sudah untuk berbagi nah kemudian baru kita paste disini kemudian klik kalau misalnya orang membuka link ini harus menggunakan apa tab yang baru itu makanya di checklist Hai aduh nah berarti kalau tadi itu di dalam teknis ini linknya sekarang link itu sendiri yang panjang itu dipis disini aku setelah itu dipost tuh kalau Hai maka yang muncul nanti seperti ini nah nanti dari yang punya ibu Gustin sebagai contoh disinilah kita akan mendiskusikannya apa pasaran dan masukan semua kita boleh berpartisipasi terkait dengan kegiatan diskusi ataupun review bisa saja misalnya Bapak memberikan komentar pada bab satu harus ditambahkan teori yang mendasari sehingga nanti terlihat apa yang menjadi masalah di dalam PTK yang melakukan nah maka dari itu kita semua bisa bisa cek gitu dan yang mana sih ya gitu Nah untuk misalnya membuka file yang punya ibu Gustin tadi tinggal diklik saja begini ini idea Hai sudah terbuka di halaman sebelahnya karena dia membuka itu di halaman sebelah tahunan baru ini tugas yang disampaikan oleh barusan nah begitu juga misalnya tadi ada tugas ibu pemerintah di kan tugas pemerintah yang mana tadi tadi Bapak tempelkan di dalam tag ini cuman disini karena tidak pada open tab baru supaya jangan tertutup ya kalau enggak open tab baru dia agak gini deh jadi LMS tadi jadi tertutup tapi kalau itu yang terjadi kepada ibu-ibu nanti diklik kanan saja kemudian buka di tab baru media nah inilah yang yang dimaksud dari tugas pemerintah tadi nah seperti itu ibu-ibu supaya nanti Bapak bisa melakukan review dari review yang Bapak lakukan nanti ibu-ibu yang lain juga bisa membaca atau mencermatinya nah begitu juga punya eh ibu-ibu yang lain juga kan supaya di dalam kegiatan yang kita maksud pada bagian yang ini ya selanjutnya mahasiswa harus mengumpul draft nah draft yang dikumpulkan itu harus di review terlebih dahulu nah dengan demikian tugas praktek dua meliputi inilah yang harus dikumpulkan nah untuk menjadi draft yang baik tentunya harus kita lakukan review nah seperti itu ibu-ibu terkait dengan apa yang harus kita lakukan pada minggu ini kemudian jangan lupa juga ada video apa siklus duanya ya nanti dari simulasi perbaikan itu ada hasil refleksi hasil refleksi itu eh mungkin sama ya seperti yang sudah kita lakukan waktu pada mata blab apa PTK yang mana kita akan mengukur kalau hasil belajarnya maka hasil belajarnya seperti apa kalau dia itu berkaitan dengan interaksi maka interaksinya yang harus diukur kalau dia itu terkait dengan efisiensi maka efisiensinya nah tentunya hasil refleksi itulah yang menentukan apakah kita melakukan siklus berikutnya atau siklus terakhir siklus tiga atau kita berhenti pada siklus dua tentu ini yang menjadi acuan kita apabila apa yang menjadi permasalahan kita di saat kita melakukan temuan awal ya yang kita dari permasalahan yang kita temukan itu kemudian kita carikan apa perkiraan alternatif solusinya nah maka dari itu dari situlah kita nanti menyatakan bahwa apabila pada siklus dua sudah tutas maka selesailah kegiatan apa PTK yang dilakukan tapi kalau seandainya masih ada yang belum sempurna belum baik apa yang menjadi permasalahan yang kita angkat maka perlu kita lakukan siklus yang terakhir yaitu siklus tiga nah tentu di dalam hal ini ibu-ibu perlu juga dipahami bahwa apabila seandainya nanti ibu-ibu pada siklus satu tidak mengalami perubahan masuk kepada siklus dua begitu juga masuk ke siklus tiga juga tidak ada perubahan artinya apa apabila itu ditemukan maka artinya solusi dan alternatif yang dipilih itu tidak tepat nah maka dari itu apa yang dilakukan seandainya kalau ditemukan demikian bapak nah maka dari itu ibu-ibu harus melakukan ulang lagi itu mulai dari siklus satu tapi dengan ketentuan solusi dan alternatif yang ditawarkan atau yang diperkirakan mampu mengungkap ataupun mengecahkan masalah itu tentu diganti tidak lagi kita menggunakan hasil siklus satu dua dan tiga itu yang tidak ada perubahan nah seperti itu ibu-ibu terkait dengan beberapa hal yang menjadi petunjuk di dalam kegiatan tutorial webinar yang ditentukan di lms nah coba kita lihat lagi ketentuan yang sudah ditentukan melalui file excel ya yang diberikan kepada tutor nah kalau kegiatan kita pada hari ini ibu-ibu bapak akan memberikan feedback terkait dengan rancangan perbaikan siklus dua yang dikumpulkan mahasiswa yaitu pada sesi tiga ya sesi tiga sesi tiga yang tugasnya ini saya ingin bertanya sebelumnya ya silahkan ibu ibu siapa ini terkait ibu pitria pak ya ibu pitria silahkan ibu pitria terkait dengan video simulasi kedua itu di upload di sesi berapa ya pak ya yang sik yang apa ya yang video siklus dua ya iya video siklus dua nah kalau video siklus dua apakah di pertemuan keempat juga ya pak pertemuan keempat jadi sesuai dengan apa kalau kemarin pada siklus satu itu kita kirim melalui melalui apa web yang ketiga ya nah kemudian untuk yang siklus dua itu sudah ada mungkin yang ada buka apa yang buka LMS ini ada nih upload hasil simulasi perbaikan pembelajaran siklus dua nah disini diminta termasuk video link videonya supaya apa supaya nanti kita bisa melihat bagaimana hasil-hasil disini kan anda dapat melalui video atau rangkaian foto kegiatan simulasi perbaikan siklus dua yang terdiri dari cuplikan kegiatan awal kegiatan inti dan kegiatan akhir tapi sebaiknya kita kirimkan video utuh ya video utuh upayakan tidak ada video itu yang terpotong atau dengan seizin tutor apabila kita menggunakan foto apabila kita tidak bisa melakukan video dengan baik tapi harapan bapak lebih baik menggunakan video seperti yang sampaikan oleh ibu properina tadi karena melalui video itu lebih utuh untuk melihat bagaimana interaksi dan apa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran nah selain itu masih bisa juga bisa uploadnya disini hasil refleksi dengan mengisi beberapa format koleksi yang tersedia pada bagian materi nah ini yang apa yang yang apa kita bisa lakukan ya pertama upload drop bugnya juga ada apa pertama terkaitnya video yang akan kita kirim termasuk juga refleksi jadi dua file bisa dimasukkan pada bagian yang ini nah seperti itu ibu-ibu dan ibu fitria kalian bisa dipahami atau bagaimana kalau di potong-potong jangan dipotong-potong kalau dipotong-potong itu takutnya nanti ada ini adalah hal yang sebenarnya perlu kita perbaiki karena kita potong mungkin takut terlihat tidak maksimal jangan takut itu karena itu biasa terjadi di dalam PTK gitu kan tetapi kalau misalnya contoh memang pembelajaran itu dijeda gitu kan mungkin memperbaiki tata letak perangkatnya atau mungkin apa media yang akan kita gunakan itu harus persiapan lebih lama itu gak apa-apa itu di di pause dulu rekamannya kemudian dilanjutkan seperti itu jadi maksimal waktunya pokoknya saya maksimal mungkin di dalam sebuah pembelajaran maksudnya pak yang paling penting ibu-ibu itu bisa memaksimalkan untuk memperlihatkan kegiatan awalnya kegiatan intinya sampai kepada kegiatan perut termasuk di dalam melakukan penilaian oh selesai selesai jadi supaya apa supaya nanti kita kan kemarin sudah temukan masalah itu dari masalah itu kan bagaimana masalah itu bisa teratasi itu alternatif ataupun solusi sudah kita tawarkan sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga nanti sehingga kita sudah melakukan siklus 1 gitu kan nah hasil siklus 1 itulah nanti kita analisa makanya di diskusi ini 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 bapak ambilkan di diskusi di kegiatan 3 ya ini dia nah coba lihat saudara mahasiswa diskusi pada minggu ini akan difokuskan pada pelaksanaan simulasi perbaikan pembelajaran yang anda lakukan secara mandiri tanpa supervisor atau pendamping yang ditanyakan adalah bagaimana pendapat anda apakah anda mengalami kesulitan dalam mengisi alat apa alat penilaian simulasi perbaikan pembelajaran mari kita diskusikan bersama artinya dengan adanya video yang kita upload itu kita tidak lagi mengatakan kita kesulitan ini bapak lihat nih rata-rata nih misalnya ibu popziana mengatakan sulit sulit kenapa karena kita tidak bisa mengetahui dengan baik apa yang menjadi kelemahan kekurangan ketika kita melakukan simulasi nah kita tidak bisa menilai apakah benar langkah-langkah pembelajaran yang kita lakukan atau tidak yang bisa menilai menurut ibu popziana ini adalah supervisor atau teman sejawat agar kita dapat tahu apa kelemahan kekurangan nah begitu juga dengan misalnya ibu pitria katakan oh pengisian alat ini juga sulit gitu kan mengatakan sulit ibu popziana juga mengatakan sulit rata-rata sulit nah tapi tadi pagi bapak coba memberikan apresiasi ya mahasiswa itu dapat mengisi apa apa alat penilaian simulasi perbaikan pembelajaran itu dengan baik dengan cara apa dengan cara melalui rekaman video yang dimiliki dari video yang kita miliki itu tentunya kita bisa melihat apa yang sudah kita lakukan dengan baik mana yang belum nah tentu terkait dengan hal ini tentunya tentu kita bisa melihat dari segi kegiatan penerluannya seperti apa kalau kegiatan penerluannya harus ada kegiatan misalnya bagaimana kita mempersiapkan peserta diri itu baik secara fisik maupun secara psikis betul nggak itu dilakukan yang baik kalau misalnya yang kedua kita misal memberikan motivasi memberikan apersepsi menyampaikan tujuan pembelajaran atau kemudian menyampaikan apa kegiatan yang harus dilakukan selama kegiatan penerluan sampai akhir kepada siswa nah itu semua itu kan bisa kita cek cek satu persatu dan kegiatan yang dilakukan kau perlu ibu-ibu dari rpp yang dibuat itu dibuat lagi tabel sebelah untuk checklist ini sudah dilakukan apa belum kan sebagai contoh misalnya kita coba buka tugas tugas kita misalnya siapa ya atau bapak buka di sebentar di sini ada nggak tegasnya misalnya 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 tugas praktik 1 pikapi punya ibu peberina ya izin ibu kita buka nah ini kan pasti eh kita bisa buat daftar checklist dari kegiatan dilakukan misal contoh misalnya di sini pada kegiatan pembelajaran mana kegiatan pembelajaran ini tidak oke nah di sini kita bisa misal contoh oke sebentar eh apakah kita memberikan salam kalau di checklist sudah bisa kita apa menganalisa video yang sudah kita record tadi kita rekam kemudian memerlisah kerapian siswa apakah ini dilakukan atau seperti apa atau tidak dilakukan gitu kan mungkin kita lupa gitu kan misalnya guru meminta salah satu untuk mengganti doa ada nggak gitu kan oh ada misalnya guru mengaksen kehadiran siswa ada misalnya mengajak siswa untuk menyanyikan lagu anggap saja ini terlewatkan misalnya gitu nah itu kan daftar checklist jadi dari itulah nanti kita juga bisa melihat eh hasil refleksi jadi eh Bapak ingin katakan setiap eh apa yang menjadi sesuatu yang sudah bagus perhatikan ini kita pertahankan tapi di saat kita temukan sesuatu itu yang tidak bagus ini harus di refleksikan nah maka dari itu tentunya teman-teman seperti ini inilah menjadi jagatan refleksi kita di dalam melakukan checklist berikutnya nah seperti itu ibu ibu yang terkait dengan eh contoh ya contoh kita melakukan checklist dari diskusi yang tadi yang ada di yang ada di sesi 3 yang yang izin bertanya lagi pak oke silahkan ibu jadi yang mau bertanya sekali sekali jalan aja ya ya silahkan ibu iya membuatnya dengan siswa pak karena lagi libur kan pak jadi untuk simulasi kedua ini harus pakai siswa ya pak ya sebaiknya ya kalau ibu 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 rencana apanya PTK PTK tentang peningkatan hasil belajar pada materi pada mata pelajaran IPS untuk dengan metode main mapping pak nah bagaimana kita bisa mengukur hasil belajar kalau tidak ada siswa nah itu di dalam hal ini ibu ibu bisa ngecek misalnya sebelum dilakukan simulasi atau nanti ibu misalnya cek dulu dari pembelajaran yang sudah dilakukan selama ini apa hasil belajarnya tentunya terkait dengan temuan masalah kemarin kita ngajukan bahwa nilai yang diperoleh oleh siswa pada tema itu itu dibawah KKM pada umumnya nah maka dari itu itu yang menjadi acuan kita untuk melakukan siklus nah tentunya supaya ada peningkatan hasil belajar tentu ada siswa karena siswa harus dites lagi ya kalau tanpa dites tentu tidak tahu hasilnya sampai dimana maka dari itu tentunya harus ada siswa yang mengikuti pembelajaran tersebut nah sedapat mungkin memang ini dilakukan memang di kelas yang sebenarnya ini bukan misalnya siswa terbatas tapi misal kelas memang kelas yang ditemukan dimana hasil belajarnya tadi memang menurun supaya nanti terjadi peningkatan nah betul nggak dengan mind mapping tadi sebagai solusinya seperti itu paham kira-kira yang video simulasi ketiga tadi nggak apa-apa pakai siswa ya pak yang yang mana itu kan kemarin tugas yang satu tugas sesi tiga kemarin kan dalam kita membuat video juga jadi kemarin kami kan nggak pakai siswa pak ya itu kan harapannya bagaimana pada video di di sesi ketiga di sesi tiga ya kemarin ya itu supaya kita bisa memperlihatkan bagaimana pembelajaran itu dengan baik yang kita anggap bahwa dengan mind mapping itu mampu meningkatkan hasil belajar siswa it's okay ibu Pak tanya pak terima kasih pak ya ibu siapa ibu Gustin silakan iya pak ini kan kumpulnya kapan pak kumpul yang mana nih yang ini pak yang tersiklus 2 kali pak masalah Masalahnya, Pak, kebetulan saya kan ngajar di kelas 6, Pak. Nah, mulai besok tanggal 11 kami ujian USP, Pak, sampai seminggu. Iya, Pak, ujian sekolah, Pak. Sekolah, ya? Iya, Pak, ujian kelas 6, Pak. Atau kayak gini, Ibu, nanti siswa itu setelah ujian minta pertahan saja. Mungkin kan kegiatan pembajarannya satu jam atau satu jam lebih, ya? Iya, Pak. Nanti kan sudah bisa dianggap susah tuntas itu. Supaya nanti Ibu jangan menunggu orang selesai ujian, gitu kan? Kan yang dilakukan nggak seharian, gitu kan? Iya, iya. Misalnya dijanjikan dulu dengan siswa untuk ibu ini mau melakukan praktikum, maka dari itu nanti, Pak, besok apa yang sudah disiapkannya, gitu kan, disampaikan. Nah, itu kita lakukan setelah ujian atau ujian ini, gitu kan, kita pelajaran apa. Kita jauh sekian, kita jauh sekian. Kita jauh sekian. Iya, Pak, iya. Masih, Pak. Iya, masalah, masalah. Ada lagi? Mbak tanya, Pak. Ya, silakan Ibu Henny, ya? Iya, Pak. Ya, silakan Ibu. Tugas yang bab satu dan bab tiga tadi. Kan, Bapak tadi ada memberikan tempat untuk naruh tugasnya itu, Pak, yang di bagian forum sama yang tiga tadi, Pak. Nah, itu untuk yang pengumpulan yang tugas bukan yang di forum, Pak, itu yang sudah direfleksi sama Bapak atau yang sama saja dengan di forum, Pak? Yang sudah direview. Jadi, kayak gini, ya. Jadi, jangan buru-buru mau meng-upload drop-up satu itu dari bagian ini. Karena kalau sudah bagian ini, dia masuk di dalam penilaian. Nah, supaya kita mendapat pencerahan, maka kita diskusikan pada bagian diskusi ini. Jadi, tentu harapannya, Ibu-ibu tentu sudah memulainya dari kemarin, ya? Menulis bab satu, bab dua, bab tiga sesuai dengan format yang sudah ditentukan oleh uti kita. Nah, maka dari itu nanti tinggal di apa yang ada itu, coba dikirim saja di diskusi ini. Jadi, dari awal-awal ini kita sudah mulai diskusi, gitu kan. Apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi, apa yang perlu disempurnakan, gitu kan. Nah, di saatnya nanti, pada akhir pekan ini, ya. Ini sekitar hari Jumat atau hari satu. Kita sudah bisa mengumpulkan tugas tersebut pada bagian yang ini. Itu memang benar-benar tugas yang akan dinilai. Cuman, Bapak juga tetap berharap, Ibu-ibu tetap mengecek menggunakan turlitin yang sudah Bapak sampaikan linknya itu. Ini untuk apa? Sopra kita menyendari plagiasi. Yang sampai nanti kita mengatakan itu tugas kita, padahal itu mungkin banyak kita copy tanpa kita jantungkan sumbernya. Nah, maka dari itu, apa, Ibu-ibu, walaupun mau disampaikan di diskusi, maupun yang akan dikumpulkan nanti, jangan lupa cek turlitin terlebih dahulu. Seperti itu, Ibu-ibu ini. Walaupun Ibu-ibu yang lain. Ada lagi, Ibu-ibu yang lain? Saya, Pak. Ya, Ibu Ika. Silahkan, Ibu Ika. Untuk kembali ke alat-alat simulasi kemarin, Pak, untuk di siklus 2 ini, apa perlu melakukan ini lagi, Pak, pakai alat-alat simulasi lain juga? Nah, di sini, coba kita cek. Ada nggak perintah menggunakan format seleksi yang sudah di... Kalau nggak salah ada ya, di lampiran lima ya. Ada ini, Ibu. Ini sesi 4, ya? Nah, ini. Ini, Bapak, buka aja. Nah, ini. Nampak, Ibu? Ya, ya. Ya, yang seperti ini. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang di sesi 3 kemarin, juga sama ya? Yang ini, ya? Ya, sama aja. Sama. Nah, seperti ini. Nah, yang ini saya tanya ke, Pak, kan di situ ada deskripsi sama skor, ya, Pak, ya? Ya. Yang deskripsinya itu tetap 6 poin itu aja, ya, Pak, ya? Nah, ini tetap... Ini tetap poin yang sesuai dengan ketentuan ini, Ibu. Jadi, kita nggak berubah lagi, ya, walaupun ada yang mungkin perlu kita masukkan. Karena ini menjadi standar yang sudah ditetapkan oleh uti kita. Kita tinggal ikuti saja. Misalnya, di bagian A ini kan, no point, kan? Kemudian di B, no point. Nah, ikuti aja. Itu. Untuk kita bisa sekonnya gimana, Pak? Dia ini kan sama seperti, apa ya, kalau skor 1 itu paling rendah. Paling rendah dalam artian, misalnya kurang, gitu kan, atau sangat kurang. Misalnya ini, apa, sangat baik sekali. Ini baik, cukup baik, ini baik, ini kurang, atau ini sangat kurang. Bisa seperti itu. Jadi, tinggal diisi saja. Nanti tinggal dicarikan latar-latanya. Nah. Tapi, silakan dilampirkan, betul nggak, Pak? Silakan dilampirkan. Walaupun di sini nanti, Pak, Bapak akan memberikan penilaian. Tapi, ini menjadi acuan, ya. Apakah Ibu-Ibu juga punya persepsi yang sama? Tidak seperti yang Bapak dilahirkan. Lalu, di format ini. Karena di sini kan, di saat, di peraturan yang ini, di dalam ketentuan, Ini ada perintah. Tutor memberikan penilaian. Misalnya, di kegiatan ketiga, sesi ketiga kemarin. Pak, Bapak, ada di dokter itu memberikan penilaian sesuai dengan hampir anima itu. Ada perintahnya. Ada perintahnya. Tapi, lupa, Pak, di mana-mana terpulisnya. Kera-kera seperti itu, Ibu. Oke, ada lagi, Ibu yang lain. Pak, untuk nanti biaya simulasi siklus keduanya itu, Kalau misalnya ada murid, itu kan lama, Pak. Saya sampai setengah jaman, ya. Apalagi, metode yang saya lakukan, yang saya gunakan, itu pakai metode diskusi. Kemainan, itu pun, saya menjawab, Ibu. Kalau misalnya, pas video, yang bagian anak-anak diskusi, kita saya beri waktu 10 menit atau 7 menit. Itu boleh dikat, nggak, Pak? Kayaknya nggak perlu dikat, Ibu. Jadi, bagaimana? Ya, kan namanya juga mendeskripsikan. Itu kan, kalau dikat, berarti ada yang selola dipoles. Jadi, kalau misalnya 10 menit, itu gue aja 10 menit, nggak apa-apa. Nah, tentunya dengan itu nanti, baik Bapak, teman-teman yang lain juga bisa memberikan saran masukan. Oh, rupanya tidak efektif dilakukan dengan seperti ini. Kalau mau diskusi, seharusnya dirancang ini terlebih dahulu. Atau misalnya, sebenarnya, sebelum masuk ke kelas, mejanya sudah diatur. berkelompok, gitu kan, untuk melaksanakan kegiatan disaksinya. Karena, biasanya, kalau kita sudah geser-geser kursi saja sama meja, habis waktu 5 menit, kalau nggak, gitu kan. Lagi anak-anak, ada yang susah diatur. Maka, dari itu, tentunya, itu menjadi saran yang masukkan untuk kegiatan siklus berikutnya. Berarti, kalau waktunya lama, lama nggak apa-apa, Pak? Nggak apa-apa. Nanti jadikan saran memakukkan. Tapi tetap di-record sampai akhir. Makanya, nah bisa kita itu dengan 5 menit, mulai dari kegiatan pendahuluan, inti sampai akhir. Kalau itu kita lakukan dalam 5 menit, apa yang bisa? Paling-paling baru kita nyampaikan pendahuluan, sudah habis waktunya. Maka dari itu, kita boleh mengirimkan video itu lebih dari 5 menit. Nanti, tentunya, menguploadnya itu link, seperti yang Pak jelaskan tadi. Atau misal contohnya, kayak gini, Ibu ibu ibu. Anggap saja, Bapak sekarang lagi mengupload video. Misalkan. Misalnya di sini, Bapak akan mengupload video. Buka saja drive. Di selain Google Drive, kita bisa pakai OneDrive, OneNote, dan lain sebagainya, Ibu. Yang berbasis Google saja yang mudah. Karena pada umumnya mudah untuk dilakukan. Nah, misalnya, video gitu kan. Anggap saja, misalnya di sini, setelah kita upload, ini video. Ayo, ini gambar ya. Bentar, ada nggak video di sini ya. Atau, sebentar, Ibu ibu. Bapak ganti, dari Bapak yang lain. Kalau link video YouTube, boleh Pak? Boleh juga. Boleh juga. sama yang penting, kita peroleh linknya. Link itu bisa dibuka oleh orang lain. Kalau nggak bisa dibuka oleh orang lain, nanti, Bapak saja untuk menilai atau mereviewnya susah. Ini contoh, kayak ada video di sini. Di web yang lalu ini ada videonya bahasanya. gambar dan video. Gambar dan video. misalnya simulasi ya. Nah, ini kan video. Nah, ini kan video. Ini videonya. Oh, enggak. Tata kirim, enggak ya. Ini gambar. Pak, pak. Ya, ini video. Kalau siklus 2 itu RPP-nya sama nggak, Pak? Dengan siklus 1. Sama. 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 Sama, kan, Pak? Ya, sama. Jadi, RPP, kita kan kelanjutan, kalau di siklus 2, itu kan sesuai dengan rekomendasi siklus 1. Kalau siklus 1 itu harus melakukan ini, ini, dan itu. Mana yang perlu dipertahankan, mana yang perlu ditingkatkan, atau yang belum dilakukan di siklus 1, itu harus dilakukan di siklus 2. Nah, itu isi dari refleksi. Jadi, jangan pikir, oh, Pak, buat RPP baru lagi, Pak. Tidak. Tetap ada RPP yang sama. Tetap ada materi yang sama. Konsisten. Selama siklus 1 protika itu dilakukan. Nah, itu Ibu Gustin. Nah, ini bakal akan menulis. Tapi, kalau kita ditambah kegiatannya, kan, Pak? Ya, kegiatan itu hasil refleksi yang kita tulis. Misalnya, oh, ini belum ada. Atau misalnya interaksinya kurang bagus. Seharusnya ada yang lebih bagus lagi. Supaya dia itu lebih menarik. Siswa bisa meningkatkan hasil belajar. Atau misalnya, siswa bisa meningkatkan aktivitasnya, ditulis. Tapi, tetap menggunakan RPP yang sama. Nah, maka siasatnya kemarin, Bapak ingin mengatakan, apabila rancangan RPP kita yang lalu itu, oh, terasa masih ada yang kurang, ditambah saja. Nggak apa-apa. Oh, rupanya perlu di sini dilambah-lambah. Itu perbaikan, apa, darurat saja. Tapi, kalau memang itu penting. Nah, seperti itu. Nah, sementara itu, Ibu, seperti yang Bapak katakan tadi, video ini, yang mau kita bagikan itu, ini kan video ini, Ibu. Nah, sama. Pertama, kita pastikan bahwa, ini bisa digunakan oleh banyak orang. Atau siapa saja yang punya link, di linknya. Sama seperti, kita menguploadnya tadi. misalnya di sesi 4, di sesi 4 nanti, kita tinggal upload, misalnya di sini. Nah, ini kan upload hasil simulasi perbaikan, sklus. Nah, yang ini nantilah, kita sama seperti melakukannya di diskusi tadi, seperti tugas-tugas terdaun. kalau di sini kan, karena Bapak selaku tutor, maka ini formatnya, format nilayan yang ada di sini, bukan, apa, pengiriman tugas. Nah, seperti itu, Ibu, terkait dengan, video simulasi tadi. Ada lagi, Ibu, Ibu, ini nilai hariannya selalu Bapak entry, supaya Ibu-Ibu semangat, untuk berinteraksi. Oke, ada lagi yang lain, silakan, Bapak izin dulu ke belakang ya, Sambil menginap, apa yang belum. Lalu, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ibu, Ibu, pertanyaan yang dia mau disampaikan, sebelum Bapak membuka tugas kita pada sesi 3, untuk diberi kesempatan. Jujur bertanya, Pak. Silakan, Bu. siapa nih? Hebrina, Pak. Silakan, Bu. Berkaitan dengan RPP Siklus 2 tadi, Pak, mau bertanya, kalau dalam ala penilaiannya juga bisa diganti ya, Pak, ya? Misalnya penilaian di Siklus 1 dengan penilaian di Siklus 2, berkaitan dengan pembuatan soal latihan, misalnya, Pak. Bisa beda ya, Pak? Kalau untuk ala penilaian, tetap menggunakan ala penilaian yang sudah disiapkan. Walaupun misalnya, misalnya, contoh, di dalam meningkatkan hasil pembelajaran, misalnya, instrumen penilaiannya harus diperbaiki, gitu kan, atau disempurnakan, ya. Oke saja, Ibu. Jadi, tidak masalah, ya. Jadi, untuk ala penilaian simulasinya, tetap kembali kepada format yang sudah ditentukan UDT. Tinggal saja, misalnya, perbaikan dan perbaikan apa, misalnya, siklus kedua ini, ya. Maka, dalam waktu, itulah yang harus diperbaiki. Seperti itu, Ibu. Ibu, kebetulan. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi, Ibu? Atau Bapak sambil, apa, membuka apa yang sudah kita lakukan pada sesi 3? Ya, silakan, Ibu. Ibu Henny. Satu lagi, Pak. Sebentar, Ibu. Ibu Henny. Silakan, Ibu. Untuk bab satu, Pak, saya mau bertanya, untuk rumusan masalah, itu bagusnya, rumusan masalahnya satu, boleh satu saja, atau boleh lebih dari satu, ya, Pak? Nah, terkait dengan jumlah, jumlah, jumlah berapa rumusan masalahnya, kita harus kembali kepada buku PTK kita ini. Silakan dibuka di dalam buku PTK ini, pada rumusan masalah, ya. Rumusan masalah. Tidak lebih apa, dapat di sini. Langkah-langkah kita tentu tekan. Tapi pada umumnya, lebih mudah itu, Ibu. Tentunya, tidak terlalu banyak rumusan masalah. Kalau misalnya, rumusan masalah itu cukup satu, itu lebih bagus. Kenapa? Karena setiap rumusan masalah itu, harus kita ukur, Ibu. Kalau contoh, misalnya, ya, kan? Rumusan masalahnya, yang pertama, misalnya, upaya peningkatan hasil belajar. Ya, kan? Satu. nanti upaya peningkatan, misalnya, interaksi di dalam pelajaran. Walaupun dia menggunakan metode dan media yang sama, menggunakan strategi yang sama, tapi pengukurannya harus berbeda. Nah, maka dari itu, tentunya, dengan dua, ya, rumusan masalah, nanti tentu dua pembahasannya. Nah, tentunya, di dalam kita melakukan siklus, bisa siklus itu sekaligus kita lakukan, tapi penilaian, atau pengukuran dari masing-masing itu harus terpisah. Nah, maka dari itu tentunya, untuk menghindari, supaya nggak ribet, nggak ruwet, gitu kan, akan mempergondah kita, tentu, ya, sederhana saja, satu, rumusan masalah, itu sudah cukup. Nah, kecuali kita punya keinginan, Pak, kalau satu, nggak bisa ini, Pak, karena terlalu panjang, terlalu komplit, banyak sekali yang mau disemburkan, di dalam sebuah rumusan masalah, ya, silakan, nggak apa-apa. Nanti kita bisa, apa, kita bisa review bersama-sama, apa yang harus dilakukan, terkait dengan, apabila, di dalam PTK itu, lebih dari satu, rumusan masalah. Nah, seperti itu, Ibu. Ibu, ini ya. Oh, iya, baik, terima kasih, terima kasih, Ibu Ika, silakan Ibu Ika. Ya, oh, terkait siklus dua, Pak, saya, saya, saya yang pada, video yang saya, upload itu, kayaknya kurang maksimal ya, Pak, terus, di, nanti, di siklus duanya, itu, sebaiknya, Pak, pembelajarannya itu yang sesuai siklus satu, atau boleh diubah lagi, Pak? Nah, sebagaimana konsep dari PTK, siklus satu, siklus satu, anggap saja Ibu Ika belum maksimal, dan jenakan yang maksimal itu di siklus dua, kan? Artinya apa? Waktu kita menyusun refleksi siklus satu, apa yang perlu kita lakukan untuk siklus berikutnya? Nah, tentu tadi, kalau kita punya daftar checklist, kegiatan pembelajarannya, penggunaan metode, penggunaan strategi, media, soal belajar, interaksi pembelajaran, itu kan kita nanti, kita checklist. Nah, maka kemarin, Bapak juga, pernah, apa, mengirimkan video, cara mengembangkan instrumen penelitian, kan? Tapi, yang Bapak share itu, sebenarnya, bukan untuk PTK, maksudnya, khusus PTK, tapi lebih cenderung kepada penelitian kualitatif. Akan tetapi, kalau di saat kita menyusun instrumen, kita hampir sama, cuma, perbedaannya nanti, pada saat kita melakukan pengembangan instrumen untuk PTK, kita lebih cenderung nanti ada tambahannya angket, gitu kan? Nah, tentu, angket itu nanti, tentu disusun, apakah sudah dilakukan, atau belum, iya atau tidak, gitu kan? Atau misalnya, bisa saja kita membuat grid, sama seperti tadi, alat penilaian simulasi, ada penilaian level 1, 2, 3, 4, sampai 5, bisa juga menggunakan skala, demikian. Supaya, supaya apa? Supaya nanti bisa ditingkatkan. Tapi kalau kita susah untuk membedakan, di saat angket yang kita susun itu, untuk disusun levelnya, maka cukup dengan iya atau tidak. Itu akan lebih membedakan. Nah, maka dari itu tentunya, apapun yang kita lakukan pada siklus 1, kemudian kita lakukan review, sama dengan review, dalam bentuk refleksi, nah disitulah nanti akan menentukan, apa yang harus dilakukan, belum dilakukan pada siklus 1, apa yang sudah kita lakukan di siklus 1, dipertahankan di siklus 2, apa yang perlu kita perbaiki, di siklus 2, dari hasil siklus 1. Nah, itu yang artinya apa? Artinya tentunya lebih sempurna, antara siklus 1 dan siklus 2. Dalam hal yang salah itu. Jadi, dia bukanlah, sudah kita lakukan, nanti kita tinggalkan, tapi tidak kita lakukan di siklus 2, tidak. Itu serta-merta harus dilakukan. Maka, mana yang sudah bagus, dipertahankan untuk siklus berikutnya. Mana yang belum dilakukan, itu harus dilakukan pada siklus berikutnya. Mana yang perlu penyempurnaan, atau perbaikan di siklus 1 tadi, harus dilakukan perbaikannya pada siklus 2. Seperti itu. Jadi, dia sama. Jadi, RPP sama, strategi sama, metode, media sumber belajar juga sama. Nah, bagaimana kita menciptakan pola interaksi pembelajarannya? Disitulah penyempurnaannya pada kegiatan siklus demi siklus itu. Nah, selagi siklus itu memberikan refleksi untuk ditingkatkan lagi kegiatan berikutnya, maka masih berlaku siklus diatasnya lagi. Nah, kaida di dalam PTK itu sendiri, Bapak Ina pengen bali, siklus itu maksimal dilakukan cuma 3 kali. Apabila di dalam 3 kali itu tidak bisa maksimal, atau tidak, apabila tidak maksimal, maka dia akan berhenti. artinya, itulah batas dari, walaupun ada peningkatan ya, misalnya kita targetkan 100, dari misalnya 50, anggap saja kegiatan pembelajaran kita nilai 50. Pada siklus yang pertama, oh nilai sudah 60, siklus 2 70, siklus 3 80, tidak sampai 100 Pak. Ya, tidak apa-apa. Walaupun dia sudah ada peningkatan, tapi kan tidak bisa maksimal. Artinya apa? alternatif yang kita susun itu belum mampu untuk meningkatkan sampai nilai 100. Tapi, apakah PTK kita gagal? Tidak. Cuma tidak maksimal. Artinya apa? Maka itu bisa kita anggap bagian dari PTK. Berbeda dengan, misal contoh, ada masalah nih, nilainya 50, rata-rata, apakah kegiatan inti, strategi, semacam, kita anggap, apa contoh sebagai, contohnya, anggap 50 gitu kan. Di siklus 1, 50. Siklus 2, 50. Siklus 3, 50. Artinya gagal. Maka harus kembali, kembali lagi menyusun apa menjadi alternatif, solusi, untuk meningkatkan nilai 50. Nah, kalau yang seperti itu, kejadiannya harus, restart. Ganti, solusi, ganti alternatif. Karena dia stagnan gitu kan. Kecuali ada meningkat tadi, seharus targetnya 100, tapi sudah sampai ke, apa, siklus 3, tapi nggak sampai juga 100. Nah, nggak apa-apa. Dia sudah ada peningkatan. Yang paling pentingkah, peningkatannya mau kita lihat. Walaupun, dia bisa maksimal, seperti apa yang diharapkan dari awal. Tersedak. Oke, ibu ya. Bisa dipahami, kira-kira penerbangan dari bapak. Oke. Nah, barangkali, kita bisa masuk ke ini ya. Ke apa. Kita melihat, tugas-tugas yang sudah dikerjakan pada, sesi 3. Ini bapak akan, bapak, akan menampilkan, beberapa tugas kita di sesi 3. Diskusi 3. Ini dari 12 orang, 3 orang belum mengumpulkan tugas. Tapi semuanya belum bapak nilai ini. ini akan kita tampilkan. Yang belum mengumpul tugas, di sini, Pertama Ibu Eka Pertiwi, kemudian Ibu Dewi Kartika, dan Ibu Ikmah. Ada Ibu Eka, Ibu Dewi, dan Ibu Ikmah? Ada? Ibu Eka ada. Ada, Pak. Ibu Dewi ada juga. Ibu Ikmah juga ada di dalam kelas. Tadi ada Ibu Ikmah. Mungkin telah berkeluar. Nah, Ibu Eka sama Ibu Dewi, ada kendala di dalam, dan menyelesaikan tugas Ibu Ibu. Ada? Halo, Ibu Eka, Ibu Dewi. Ibu Eka, Ibu Dewi, bisa mendengar. Iya, Ibu Dewi ada kendala di dalam menyelesaikan tugas di sesi 3. Iya, Pak. Iya, Pak. Masih belum ngerti, Pak. Nanti masih mau bertanya-tanya kawan dulu, Pak. Jangan sampai nggak ngumpul tugas, Bu. Nanti kasihan. Perlu diingat, Ibu, bahwa nilai ini bukan nilai akhir saja yang mau dicari. Tapi kan nilai ini kan sesuai dengan tugas-tugasnya. Nanti dari masing-masing tugas, dari masing-masing sesi itu nanti di-recapitulasi lah, sehingga menjadi nilai akhir. Tapi perlu juga ini jadi semangat bagi kita semua, bahwa mata kuliah kita ini mata kuliah praktik. Mata kuliah praktik ini tidak dihujan semestarkan. Jadi, nilai praktik kita inilah yang nanti menjadi nilai akhir dari mata kuliah. Beda dengan mata kuliah yang non-praktik atau mata kuliah berpraktik. Kalau mata kuliah non-praktik dan berpraktik, itu pasti pakai ujian semester. Nah, sebagian itu nilai berdasarkan hasil kegiatan TUEB, sebagiannya adalah nilai ujian semester. Nah, ujian semester itu biasanya minim kita harus mencapai nilai 30%. Nah, sementara nilai yang praktik itu biasanya nilainya cuma 30%, sisanya pada ujian semester. Sementara mata kuliah berpraktik, 50% diambil dari kegiatan TUEB, 50%-nya dari ujian semester. Tapi, kalau untuk mata kuliah praktik, nah, mata kuliah praktik itu sepenuhnya kembali kepada kegiatan TUEB atau kegiatan praktik yang dilakukan. Maka penting bagi kita semua untuk menyelesaikan tugas itu dengan baik. Nah, oke ibu ya. Itu sebagai penyemangat bagi ibu Devi, ibu Eka, maupun ibu-ibu yang lain supaya kedepannya tetap begini. Terima kasih, Pak. yang 2, 3, 5, 9, ya. Maka nanti kalau sudah masukkan 10, 10 jam berlambat. Nah, nanti silahkan disesuaikan. Oke, tugas yang mana yang mau kita bahas? Mungkin kita undi dulu ya ibu-ibu ya. Bapak baru ingat punya aplikasi ini yang biasa Bapak akses. Nah, ini salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan. Bisa kita mengundi sesuatu ini Bapak share juga di grup WA supaya nanti siapa tahu ada yang mau menggunakan bisa menggunakan. Atau di apa ini juga Bapak tulis di menu chat. Bapak share juga di menu chat. Nah, ini sudah dimasukkan nama-nama kita tapi Bapak aca kembali supaya nanti tidak karena urutan nama ya ini karena di aca saja. Nah, ini cara menggunakan tinggal klik saja. Nah, seperti itu. tugas ibu Gustin nih mau kita bahas. Tugas ibu Gustin nih mau kita bahas. Tugas ibu Gustin nih. Ya, pemenangnya ibu Gustin nih. Nah, oke ibu Gustin. Tugasnya kita buka ya. Ini tugasnya ya Sebelum kita bahas Tentunya kita harus cek dulu Apa yang ditugaskan pada bagian yang ini Saudara mahasiswa setelah anak menyesaikan tugas 1C Dimohon untuk mengupload hasil tugas praktik 1 Di tempat upload tugas praktik diharapkan Masih menyesaikan tugas praktik tepat waktu Agar tidak menjadi beban di ujung kegiatan 2F Jadi tugas praktik 1C ini Ini tugasnya buat apa ini Ada yang masih ingat Suruh bikin apa Video simulasi siklus sama refleksi sama LPP Jadi apa yang kita lakukan Kemarin di dalam ketentuan ini sudah Bapak sampaikan Pada tuat 3 Tuat 3 Tutor menjelaskan penyelesaian refleksi Bagaimana membuat refleksi itu Kemudian memberikan tugas Memperbaiki Memfinalkan Atau Paragraf identifikasi Analisis penyelesaian masalah Renjangan perbaikan siklus 1 Disertai sisi Pembelajaran Melakukan simulasi Melakukan simulasi Pembelajaran dengan mengacu pada Renjangan pembelajaran siklus 1 Dengan ketentuan Harus diperlihatkan Perlihatkan cuplikan dari kegiatan awal sampai akhir Kemudian harus diperlihatkan Atau ditunjukkan strategi yang ditentukan Atau dipilih mahasiswa untuk perbaikan Pembelajaran contohnya Apabila yang Menggunakan media Mengacu pada rencangan pembelajaran Pembelajaran siklus 1 Maka media tersebut harus digunakan Simulasi direkam Dengan video Lebih dari 5 menit Kemudian Apabila tidak memungkinkan Direkam Menggunakan foto Kita sepakat saja Untuk menggunakan video Maka yang digunakan Kemudian melakukan refleksi Jadi membuat video Dan melakukan refleksi Nah coba kita buka Tugas yang dikumpulkan oleh Ibu Gustin ya Nah izin nih Ibu Gustin Videonya akan kita Buka Di link youtube ya Oke Tau kak Aku mau nih Nah ada akses Tau kak 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 Copy link Yang ini Ibu Bustin ya Iya Ibu Iya Iya bener pak Tapi sebelumnya Bapak akan subscribe Bapak kasih jempol Bunyikan lonceng Mantap Mantap Nanti dapat lebih banyak nih Nambil Oke Bisa terlihat Bisa terlihat itu Ibu Videonya Ini suaranya keluar Kak Kalau gak keluar Kasih tau ya Luar pak Luar pak Ngelek pak Ngelek pak Iya ngelek nih Jaringannya menggagak Belak Bisa terlihat itu Terlihat itu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton 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 Menonton Terima kasih telah 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 menonton Dan Terima kasih telah menonton 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 baru 11 menit yang gak sampai ya dalam menit ke sebelah tadi stop itu banyak di edit sama laku saya juga banyak kena buang iya banyak kena buang jadi dari kegiatan persepsi apa kegiatan pendahuluan ya kalau untuk menyiapkan siswa itu secara fisik sama psiki sudah ada sudah dilakukan cuman kalau misalnya memberi kemotivasi ada gak dari kegiatan pendahuluan kayaknya langsung aja di kegiatan ini padahal tuntutan video kegiatan simulasi simulasi siklus satu itu mulai dari kegiatan awal seperti apa kegiatan penutupnya kegiatan inti dan penutupnya harus jelas nah tentu kita harus ingat lagi dengan mata kuliah atau kuliah yang lain yang ada hubungannya dengan pembelajaran kalau misalnya harus memberikan motivasi di dalam kegiatan pendahuluan motivasi diberikan sudah itu kalau misalnya di dalam pembelajaran itu harus melakukan apersepsi persepsi apersepsi lah misalnya bagaimana menghubungkan materi yang dipelajari dengan materi yang sebelumnya apa manfaatnya bagi siswa atau bisa-bisa kita contohkan seandainya apabila dia itu mampu menguasai kompetensi yang ingin dicapai maka nanti kita bisa memberikan apa sih manfaatnya untuk dalam kehidupan sehari-hari atau seperti apa misalnya kalau dia sudah bekerja apa misalnya apa manfaatnya bisa di dalam dia bermain sehari-hari dengan teman-temannya nah itu kan lebih kontekstual artinya kalau dia itu tergugah dengan demikian sekaligus kita memberikan motivasinya nah tentu dia lebih yakin lagi untuk belajar nah begitu juga tadi beberapa simulasi sudah ada pemanfaatan interaksi metode pembelajaran kemudian bagaimana yang harus dilakukan oleh siswa nah cuman di dalam gigi atau pendahuluan itu tidak ada penjelasan apa sih tujuan siswa itu belajar gak ada kan gak ada caranya disampaikan anak-anak yang menjadi tujuan kita di dalam pembelajaran pada saat ini apa saja begitu juga dijelaskan pada gigi atau pendahuluan nah anak untuk mempelajari materi ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan pertama harus lakukan ini lakukan ini lakukan ini sampai nanti kita masuk kepada kegiatan penutup nah dari langkah-langkah itu nanti nah apa saja yang harus dilakukan apakah kita harus misalnya menggunakan media metode kapan kita diskusi kapan kita harus menjelaskan nah itu akan diatur di dalam kegiatan inti yang sudah dibahas dari beberapa matahuliah yang sudah kita ikuti nah tentu kalau misalnya kegiatan ayu berlatih apa saja harus dilakukan ayu bernyanyi mana nyanyiannya misalkan atau dalam bentuk kegiatannya lain nah maka dari itu tentu itu harus lebih jelas begitu juga di saat menutup pembelajaran menutup pembelajaran itu kan menemukan diantaranya menemukan manfaat langsung dan tidak langsung bagi peserta didik terkait dengan materi yang dipelajari memberikan umat kembali mana yang sudah baik dan mana yang perlu diperbaiki termasuk juga merangkum atau membuat kesimpulan nah tentu yang tidak kalah pentingnya di dalam kegiatan penutup itu tentunya ini terkait dengan melakukan tindak lanjut melakukan tindak lanjut itu bagian dari kegiatan penutup apa tindak lanjutnya mana yang sulit yang harus dipelajari lagi oleh siswa maka itu direkomendasikan anak-anak silahkan pelajari lagi pada bagian yang ini kalau ada atau misalnya anak-anak silahkan pelajari bagian yang ini bersama orang tua di rumah dengan kakak di rumah atau praktekan ini di rumah termasuk juga seperti yang sampaikan Bukustin tadi ada tugas pada alaman 78 dan seterusnya dan yang paling penting juga di dalam kegiatan penutup itu mengingatkan kembali apa yang akan dipelajari berikutnya itu poin terakhir di dalam kegiatan penutup nah itu barangkali nah di dalam menu chat ini sudah ada saran masukan dari Ibu Ika saran saran Ibu Ika untuk lebih maksimal guru sebaiknya tidak melulu minta siswa yang bisa mengerjakan soal tetapi bisa juga menunjukkan siswa yang kurang atau jarang berinteraksi untuk mengerjakan soal atau menanyakan siswa yang jarang berinteraksi tersebut sudah paham atau belum mungkin Ibu Ika bisa menjelaskan seperti apa saran memasukkan ini kan baru dalam tag yang bapak yang bacanya mungkin Ibu Ika bisa menjelaskan secara langsung secara menurut saya menurut saya Pak ini kan yang diminta Ibu Gustin siapa yang bisa mengejarkan soal di depan gitu kan agak siswa yang ke depan menurut saya kurang efektif untuk mencapai tujuan dari masalah yang telah dirancang ada baiknya juga selain siswa yang bisa menjawab Ibu guru perlu juga menunjuk siswa yang kurang efektif yang kita jadi masalahkan siswa yang kurang efektif ya berpartisipasinya jadi kalau misalnya awam mengikut kuliah juga jadi misalnya guru juga memberikan ini waktu kepada siswa yang kurang paham gitu kan ini si A si A sudah tahu belum menjelaskan lagi menjelaskan lagi atau bisa juga kawan yang paham meniskusikan dengan yang belum paham berapa kan di kelas misalnya ada lima orang yang paham di guru enggak selalu guru memberikan ini bateri itu lagi jadi mereka berkelompok itu belajar bersama biasanya kan anak-anak lebih bahkan ngawanya daripada apa yang di ucapkan guru itu silahkan ditanggapi Ibu Gustin juga hari-hari begitu video berhubung waktu karena video terima kasih Ibu Ika Nah mungkin Ibu Dewi mau menanggapi video Ibu Gustin tadi silahkan Ibu sambil bahasa dusun Bapak sambil nginang sambil ngasuh silahkan Ibu kira-kira apa yang bisa diberikan sarana masukannya Bapak Ya Pak Ya Pak Ya menurut pendapat saya Ibu Gustin sudah bagus tapi cara pengajarannya kan kalau pernah saya dulu ditarapkan ngajarnya itu tidak membelakangi murid tapi cara penulisannya gitu Pak lebih banyak berhadapan dengan siswa ya Ya Pak lebih banyak berhadapan dengan siswa Ibu mau kasih saran juga enggak kenapa harus berdiri di depan saja gitu kan kenapa tidak di samping siswa gitu kan atau seperti apa atau misalnya diantara Ibu-Ibu ini ada yang mau ngasih saran dari media tadi kan ada media kubus yang dibuat oleh siswa itu dengan bermacam-macam ukuran nah dari yang digunakan itu ada enggak saran dan masukkan Ibu-Ibu mungkin ada yang lebih efektif ibu-Ibu ibu-Ibu kira-kira medianya sudah maksimal orang indik orang indik tanya pendapat oke sambil menunggu itu kita coba buka refleksinya ya nanti minta juga ada saran dimasukkan kepada kita semua dari refleksi yang ditulis oleh Ibu jadi kita bisa membahas seluruh tugas ya kita pilih saja kita undi yang ini ibu ya 1B 1C 1C yang ini oke ini 1C ya iya iya Pak iya Pak nah mungkin Ibu bisa menjelaskan secara alisan singkat apa saja yang menjadi refleksi ya terkait dengan dari yang dilakukan tadi siklus 1 simulasi siklus 1 karena ini berkaitan dengan apa hasil belajar hasil belajar terakhir setelah siklus 1 apa Bu meningkat atau seperti apa meningkat tapi hanya beberapa persen semuanya semuanya belum mencapai 50 persen peningkatannya maksudnya peningkatannya seperti apa Ibu dalam hal mereka mengerti mengerti cara mengerjakan menghitung volume atau mengukur panjang rusuk itu belum begitu memahami mereka ada beberapa Pak dari 37 siswa itu hanya 19 orang yang sudah mulai mengerti dalam mengerjakannya Pak yang sebagian lagi ada yang mengerti tapi kendalanya mereka belum terlalu perkaliannya belum terlalu itu jadi kendalanya di situ masih Pak di perkaliannya juga mereka agak selain dari menghitung rusuknya kemudian mereka mereka ada yang sudah mengerti bagian-bagian dari rusuk kemudian panjang rusuk cuma di menghitung volume-nya itu Pak menghitung volume-nya perkalian itu Pak kendalanya oke kalau kita lihat poin-poin ini tempat pertama apakah terjadi peningkatan kualitas belajar sebelum diterapkan pembelajaran dengan ala peraga beberapa siswa sudah ada yang mulai memahami bagian-bagian dari kubus tersebut artinya poin nomor satu ini harus ditingkatkan iya iya Pak iya Pak kemudian apakah ala peraga yang dilakukan dapat meningkatkan hasil belajar dan pemahaman siswa konsep bangun ruang iya beberapa siswa sudah bisa memahami bagian-bagian dari kubus nah terkait dengan ini tentunya tentu hanya sebagian ya nah nanti bagaimana dia itu secara menyeluruh nah jadi perlu ada perbaikan pada bagian yang ini nah oke kemudian berikutnya berapa jumlah siswa yang mengalami peningkatan nasib belajar setelah dilakukan pembelajaran dengan ala peraga dari 37 19 19 19 37 itu berapa persen belum mencapai 50 80 80 80 80 80 jangan itu semua belum sampai ke KM ya iya 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 ditulis lebih lanjut apa yang harus dilakukan untuk memaksimalkan ini kemudian berikut sudahkah guru menerapkan struktur pengajaran matematika yang baik guru masih harus memperbaiki metode metode yang mana yang harus diperbaiki nah ini harus jelas berikut sudahkah guru mengadakan pendekatan berhasiswa dengan baik dan menggunakan pelagak kubusatuan guru sudah mulai mengadakan pendekatan dengan sesuai dengan cara mengajak sesuai untuk tampil oke nah kalau misalnya tadi saran dari masukan dari ibu ika katanya jangan yang menonton yang siapa yang bisa tapi mungkin perlu adanya variasi ya kita bisa makanya di saat kita mengajarkan secara psikologis kita bisa lihat juga mana yang masih bingung yang bingung itu kan jadi pekerjaan gurunya juga maka dari itu kita sengaja menunjuk yang apa yang mungkin belum belum paham tapi setelah itu dijelaskan supaya paham seperti itu atau misalnya ibu bisa juga memanfaatkan siswa untuk menjelaskan kepada teman-temannya siapa tahu dengan bahasa temannya sendiri dia lebih paham juga bisa menyederhanakan bahasa yang digunakan itu bisa juga dikreasi nah berikut ini RPP nya ya iya pak iya pak RPK nya ada materi kegiatan kegiatan akhir 20 menit kelamaan 20 menit kegiatan akhir lengkap dengan penilaian jadi pada intinya itu yang perlu digarisbawahi ibu sekalian terkait dengan refleksi yang dilakukan itu tentunya tidak terlepas dari apa yang menjadi tujuan dari PTK itu mungkin tadi bapak apa bapak mengajak kita semua untuk membuat daftar checklist nah tapi di dalam itu kan nanti harus didukung dengan wawancara dengan siswa misalnya contoh wawancara dengan siswa itu nanti bisa saja kita bertanya kepada siswa yang tidak mengerti kenapa kamu tidak mengerti nanti diwawancari secara mendalam nah mungkin kita bisa dapatkan informasi dari siswa yang tidak mengerti itu sebagai perbaikan seklus berikutnya begitu juga misalnya observasi dari kegiatan dari video yang kita rekam kita buat itu bagian dari bentuk observer melihat bagaimana interaksi yang dilakukan nah itu bisa juga menjadi acuan dan kemudian bisa juga dalam bentuk dokumen kalau hasil belajar berarti ada ukuran nah itu yang sudah disebutkan tadi tapi dokumen juga nanti dipersiapkan hasil kegiatan pengukuran hasil belajar setelah siklus 1 atau simulasi siklus 1 nah kemudian begitu juga dengan angket angket tadi apakah seluruh kegiatan inti ya kegiatan peneluan kegiatan inti sampai kegiatan penutup itu dilaksanakan yang baik atau belum nah itu kalau mau dibuat grade atau levelnya 3 misalkan kurang cukup bagus gitu kan bagus cuma 3 saja boleh juga kalau kurang sebuah kurang perlu ditingkatkan seperti itu nah itu semua menjadi catatan refleksi secara lengkap nanti dibuat di dalam sebuah narasi pada bagian yang terpisah-pisah sesuai pembahasan nah dari itulah kita nanti melakukan siklus luar nah itu pada intinya bisa dipahami ibu yang bapak maksud ya ya ada ibu eka mau menyampaikan sesuatu silahkan ibu eka para tiwi ada ibu eka eka para tiwi oke mungkin untuk menyampaikan bahwa beliau hadir saja oke untuk mengakhiri kegiatan tuep kita pada pagi hari ini mohon seperti biasa mengaktifkan kamera supaya bapak bisa melakukan screenshot bukti kegiatan akhir tuep kita pada kesempatan ini ini baru 7 yang sudah yang sudah 8 yang sudah 8 oke sebentar ibu ebu bapak berubah versinya siapa tahu lebih cantik semuanya di versi yang lain ini kameranya gak muat makanya dibuat pasti lain supaya kelihatan semua oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih